Masih dari Amerika Serikat, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memasukkan Huawei dalam daftar hitam atau blacklist diperkirakan akan menghantam bisnis Huawei. Pengiriman smartphone Huawei diperkirakan akan melambat 40 hingga 60 persen. Penurunan ini diprediksi pihak internal perusahaan, tetapi Huawei menolak memberikan konfirmasi. Untuk mengantisipasi perlambatan penjualan, Huawei berencana menguasai setengah dari pasar smartphone China di tahun 2019 ini. Huawei juga menyiapkan model terbaru Honor 20 untuk memikat pasar Eropa. Smartphone ini akan meluncur di Inggris dan Perancis pada 21 Juni 2019. Akibat blacklist Trump, Huawei tidak bisa membeli teknologi dari perusahaan Amerika Serikat tanpa seizin pemerintahan Trump. Si Huawei, Ren Chengfei mengatakan pembatasan ini hanya akan berdampak sedikit dalam memperlambat pertumbuhan perusahaan.